Intro Hai, sekilas Nifasa disini lagi pemirsa Sebelum ke top 7, Nifasa mau nanyain kabar pemirsa semua Masih sehat kan? Kalau tidak sehat, pastikan uang di dompet terisi penuh lagi ya Karena uang di dompet adalah jalan satu-satunya Agar hidup terasa bugar terus pemirsa Dari dompet yang terisi uang, kita bisa beli apapun Termasuk membeli smartphone yang canggih dan mahal pemirsa Nah, di kesempatan kali ini Nifasa ingin memberikan informasi tentang top 7 perusahaan smartphone Dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia Gens Kita mulai dari posisi 7 Ada perusahaan smartphone dari Cina Yakni, Vivo Vivo sendiri berdiri tahun 2009 Perusahaan ini berkecimpung dari penjualan ponsel, perangkat lunak, hingga layanan online Perusahaan yang mempunyai karyawan kurang lebih 10 ribu ini Mempunyai pusat penelitian dan design di seluruh dunia Dari Sansung, Nanjing, Dongguan, Tokyo, Taipei, dan San Diego Gens Dan nilai kapitalisasi pasarnya mencapai 21 miliar USD pemirsa Lanjut lagi ke posisi ke-6 Ada Nokia Corporation Nokia berdiri tahun 1865 Sedangkan kantor pusatnya berada di Espo, Finlandia Pada tahun 1998 Nokia pernah menjadi merek ponsel terbesar di dunia Namun, karena keangkuhan mereka Yang menolak sistem operasi Android Perlahan mereka mengalami kemunduran dan bangkrut Yang akhirnya Nokia dibeli oleh Microsoft Corporation Gens Tapi walaupun begitu Nilai kapitalisasi pasar Nokia Masih cukup besar Yakni, masih mencapai 22,8 miliar USD Kita lanjutkan ke posisi 5 Ada Panasonic Holdings Corporation Panasonic berdiri tahun 1918 Dan kantor pusat berada di Osaka, Jepang Panasonic sendiri menjual apapun Dari ponsel, baterai isi ulang dan avionic Gens Dan pada tahun 2005 Panasonic menarik diri dari persaingan ponsel Dan kembali lagi pada tahun 2012 Dengan membawa Android Eluga Panasonic Dan nilai kapitalisasi pasar Panasonic Berada di angka 27,5 miliar USD Naik lagi ke posisi selanjutnya Ke posisi keempat Ada ZTE Perusahaan ini berdiri pada tahun 1985 Dengan kantor pusat di Samsung, China Dan pada tahun 2011 Mereka menjual smartphone di Amerika Bahkan mereka juga menjual peralatan Tiffodefon dari Inggris Telus dan Vido dari Kanada Dan telekom dari Perancis Dan nilai pasar kapitalisasi mereka Di angka 26,4 miliar USD Naik lagi ke posisi 3 Ada Xiaomi Xiaomi sendiri Berdiri tahun 2010 Dengan kantor pusat di Beijing, China Bahkan Xiaomi pada tahun 2020 Mampu menjual smartphone hingga 146,3 juta Dan pengguna miwi lebih dari 500 juta yang aktif Dalam bulanan Dan nilai pasar kapitalisasi mereka Mencapai 33,4 miliar USD Lanjut lagi ke posisi 2 Ada Samsung Electronics Samsung berdiri pada tahun 1938 Dan pada tahun 1960 Mereka masuk ke pasar elektronik, gengs Dan saat ini Samsung mampu mendirikan 80 perusahaan Dan mengantarkan mereka ke posisi kedua Sebagai produsen smartphone terbesar di dunia Dengan nilai kapitalisasi pasar Mencapai 363,1 miliar USD Dan di posisi pertama Ada perusahaan Apple Apple berdiri pada tahun 1976 Di Cupertino, California Dan andalan produk mereka adalah iPhone Yang dihargai sangat mahal Sebagai smartphone flagship games Sedangkan nilai pasar mereka Berkisar 2,8 triliun USD Dan terima kasih sudah mau mempil Sebelum berpisah Nif rasa kasih satu quote suka-suka aja Keberhasilan yang paling manis adalah Ketika kita Mampu mewujudkan sesuatu Yang dikatakan oleh orang lain Sebagai tidak mungkin Dan udah Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa